Halo Liga Gamers, balik lagi sama gue Yuka dan kali ini gue bakal bawain berita yang lagi hangat-hangatnya dan pastinya informatif untuk kalian semua jadi yuk langsung aja, ini dia 7 Esports Sebelum masuk berita pertama, gue pengen ingetin jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke temen-temen kalian ya Berita pertama ini datang dari Pro Scene Valorant Indonesia gak terlalu mengenakan sih, karena kemarin sempet rame di Instagram ada salah satu pro player Valorant yang protes karena gajinya itu gak sesuai dengan kontrak Baru-baru ini ada satu permasalahan yang lagi lumayan banyak diperbincangkan di ranah Pro Scene Indonesia yang dimana salah satu pro player Valorant membicarakan tentang gaji yang tidak sesuai dengan kontrak dari tim yang menanginya Seorang pro player bernama Mixley memberikan keluh kesah di Instagram story-nya yang awalnya ia mempermasalahkan tentang hadiah turnamen yang malah dijadikan gaji untuk pemain Hal itu menjadi sebuah masalah karena sebenarnya di dalam kontrak seharusnya dia dan rekan setimnya mempunyai gaji pokok dan jika memang mereka menjuarai turnamen uang juara tersebut menjadi bonus untuk mereka Dengan penjelasan-penjelasan awalnya itu di Instagram story-nya banyak yang menganggap kalau Mixley dan beberapa rekan setimnya tidak digaji sejak awal Untuk lebih memperjelas lagi, Mixley mengatakan mereka bukannya tidak digaji untuk beberapa waktu mereka masih mendapatkan haknya sebagai player sesuai dengan kontrak Tapi di turnamen terakhir mereka, gaji pokok yang seharusnya didapatkan tidak turun dan digantikan dengan hadiah turnamen yang mereka dapatkan Mixley mengatakan ia tidak ingin membesarkan masalah ini karena dia hanya sekedar ingin berkeluh kesah saja di sosial medianya Mungkin ini masih menjadi hal yang kurang dalam ranah esports Indonesia untuk game apapun dan tim atau organisasi manapun yang menaungi pro player Mungkin aja masih banyak hubungan antara pemain dan organisasi yang menggunakan kontrak hanya untuk sekedar formalitas Dan mungkin juga ada yang tidak menggunakan kontrak yang berujung ketidakjelasan hubungan yang sebenarnya Wah ini nih nasib pro player Indonesia Harusnya kalau udah terikat kontrak kan udah jelas disitu ya Kalau misalnya gaji pokok kayak gaji pokok Kalau misalnya hadiah dari turnamen ya turnamen gitu Menurut kalian gimana sih Liga Gamers? Kalau misalnya kalian jadi pro player terus tiba-tiba dana yang cair itu dijadiin satu gitu Harusnya kalian dapat bonus terus enggak gitu Kan jadi kesel ya Berita kedua kali ini datang dari scene kompetitif Dota 2 Tim fenomenal yang baru dibentuk, Telon Esports udah berada di ambang kegagalan untuk lolos ke divisi 1 Dota Pro Circuit SEA Telon Esports baru aja kehilangan kesempatan untuk naik ke divisi 1 di PC SEA 2021-2022 Setelah kalah dengan Ragdolls di week 4 Di PC SEA 2021-2022 Tour 1 sudah berjalan Dimana para tim di divisi 2 juga memperlihatkan performa mereka yang sangat luar biasa untuk bisa naik ke divisi 1 Dengan kekalahan talent ini pun mereka sudah tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke top 2 Yang bisa membuat tim mereka bermain di divisi 1 seri selanjutnya Padahal mereka mempunyai rooster yang sangat dipandang kuat saat pertama kali tim mereka diumumkan Banyak sekali ekspektasi yang besar melihat permainan dari tim baru ini Sayangnya, performa mereka masih sangat kurang terlihat Di game pertama, kedua tim terlihat sangat menyerang Setelah fase silent laning berakhir, Telon Esports berhasil unggul dengan beberapa pick-off penting Di pertengahan game, Medusa dari Ragdolls bebas farming sepanjang waktu Begitu dia memasuki pertempuran, keunggulan Telon Esports dalam network menghilang Tidak ada yang bisa menghentikan Medusa VTVD karena dia tidak terbunuh, tetap terkendali Ragdoll mengamankan kemenangan dalam 40 menit Di game kedua, Telon Esports terkalahkan kembali dari segi draft dan gameplay Hero Telon Esports sudah bagus, hanya saja sebagai sebuah tim mereka sedikit kurang perform Meskipun tidak tertinggal di network, mereka tidak dapat memberikan dampak positif pada pertarungan tim Ragdoll meraja lela, membunuh satu demi satu hero Setelah berjuang selama 40 menit, Telon Esports harus kalah Berkat hasil ini, Ragdolls belum memiliki poin kekalahan sama sekali Dan bahkan masih ada dua tim lainnya yang belum mendapatkan poin kekalahan juga Ada Nikma Galaxy SEA dan Polaris Esports Masih ada sisa satu pertandingan untuk Telon Esports Agar mereka bisa mempertahankan posisi di Divisi 2 Karena jika mereka berada di posisi 2 terbawah, maka mereka akan gugur Telon Esports yang diunggul-unggulkan, yang kayak pas baru announce itu kita kayak excited banget gitu ya Pas akhir tahun kemarin, sekarang ternyata hasilnya agak sedikit Gimana ya, mau bilang kecewa juga, gue takut diserang sama fans-fans yang mohon maaf ya Tapi kan emang dari hasilnya kayak gini Kita berdoa aja semoga Telon Esports masih dikasih kesempatan dan nggak keluar dari Divisi SEA ini Sayang banget ya Berita ketiga datang dari ProScene Mobile Legends Indonesia Sudah banyak berita beredar kalau Finn bakal keluar dari RRK Hoshi dan gabung ke EVOS Legends Bursa transfer pemain Mobile Legends semakin panas di awal tahun 2022 ini Melihat sebentar lagi, kita akan segera menyambut MPLI di Season 9 untuk pembukaan kompetitif tahun ini Beberapa bocoran mengenai transfer pemain pun sudah tersebar Dan yang paling panas sejauh ini mengarah kepada tim EVOS Legends Karena sekarang RRK Finn lah yang sedang panas diperbincangkan Kejadian blunder kembali terjadi Dimana Head of Esports dari EVOS Esports, Alde Antegar Secara tidak sengaja memperlihatkan chatnya kepada penonton di MoTV Hal itu membuat para penonton histeris seketika Karena ada beberapa percakapan dengan salah satu pihak EVOS mengenai roster untuk MPLI di Season 9 Di sana kita dapat melihat ada beberapa nama yang disebutkan Salah satunya adalah Finn, Kapten dari RRK Hoshi yang sudah lama berkarir dalam MPL Indonesia Dari percakapan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen EVOS sudah mengincar Finn sebagai tank mereka di Season selanjutnya Tetapi, hal tersebut belum dapat dipastikan 100% Hal ini disebutkan karena RRK Hoshi tidak akan begitu saja melepas salah satu pemain terbaiknya sejauh ini Dan itulah yang menjadi kendala untuk EVOS dapat mengambil Finn Terlihat Alde Antegar juga menambahkan Kejadian ini selalu terjadi kepada EVOS ketika mereka ingin membeli seseorang Pasti, harga yang diberikan otomatis meningkat Tidak hanya Finn yang disebutkan dalam percakapan tersebut Tetapi juga Creed, yang merupakan pemain dari Kings Esports juga dikatakan telah dibeli Jika Creed akan masuk ke dalam roster Maka, Van Strong juga akan dipindahkan menuju ke Gold Lane Tetapi, keputusan akhir dari mereka masih belum diketahui Jadi, tunggu saja bagaimana kepastiannya nanti saat diumumkan Esports, Esports, Mobile Legends, ini game MOBA Mobile yang ternyata duitnya paling gede disini Apalagi tim-tim gede nih, kayak EVOS sama RRK Kalau misalnya mereka udah rebutan player, udah rebutan Finn ini tank yang sangat penting nih di RRK Kayaknya bakal pecah sih Bursa Transfer Mobile Legends Indonesia Cuma kita tunggu aja nih Kita tunggu apakah bener-bener bakal di-buyout sama EVOS Kita lihat aja sih kayaknya Jadi, itu dia Seven Esports kali ini Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Liga Game Sekarang Liga Game udah ada TikTok loh At Liga Game Nah, kalian juga jangan lupa untuk kunjungi website kita di www.ligagame.tv Subscribe channel Youtube Liga Game, like, share, komen Jangan lupa nyalakan lonceng biar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya Gue Yuka, pamit undur diri dulu Stay tune terus di Liga Game Esports TV Your response channel Sub indo by broth3rmax